Intro Duit tentara ulama, komunifikasi agama dan demokrasi jadul Dilansir dari cnnindonesia.com Jelang masa pendaftaran peserta pemilihan presiden Pilpres 2019, Ketua Umum Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari kelompok ulama yang mengikuti IJITIMA gelaran Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama akhir pekan lalu. IJITIMA merekomendasikan dua nama calon wakil presiden untuk Prabowo, yakni Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad. Somad sendiri belakangan menolak diusung. Melalui akun media sosialnya, Somad memilih mendukung Salim Segaf untuk jadi cawa pres Prabowo. Ia menyebut keduanya sebagai duet maut tentara ulama. Terkait duet tentara ulama ini, pengamat politik dari UGM, Wawan Mas Udi, menilai slogan tersebut merupakan salah satu bentuk komodifikasi agama di dunia politik. Menarik-narik terlalu berlebihan atau komodifikasi agama berlebihan dalam politik tidak bagus karena melahirkan perdebatan yang tidak diperlukan. Pucar Wawan kepada CNN Indonesia.com, Senin 30 Juli 2018. Wawan mengatakan, ulama bukanlah kategori tunggal. Pasalnya, seorang ulama tidak bisa mewakili seluruh ahli agama Islam, terutama di Indonesia. Saya kira ini klaim yang sangat berani mewakili ulama. Ini yang disebut ulama dari mana dan siapa? Karena ketika mengajukan seperti itu, bagian klaim mewakili seluruh kelompok. Ini saya kira tidak tepat juga sebenarnya, kata Wawan. Ia lalu menyoroti pesan sejumlah ulama lainnya yang menekankan ulama seharusnya menjadi penyeimbang umarok, atau pemimpin, atau penguasa. Umarok disebut bertugas menjalankan pemerintahan, dan ulama berfungsi menjaga moralitas sosial terhadap persoalan. Kalau semuanya dicampur, menurut saya kurang tepat. Itu menunjukkan ideologi politik keagamaan yang mencoba menyatukan agama dan politik, tuturnya. Pendapat berbeda disampaikan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada awal pekan ini. Menurut pria yang pernah menjabat di tiga pilar demokrasi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut, tak masalah seorang ulama untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan. Mahfud menegaskan, struktur pemerintahan bisa diisi oleh siapapun, selama orang tersebut benar-benar kompeten. Kalau soal ulama atau orangnya, atau tokoh ulama, atau yang lain itu terserah pada kapabilitasnya. Nah, oleh karena itu, sah-sah saja agar negara ini menjadi negara yang berpemerintahan gotong rayong. Ya, menurut saya boleh saja. Tinggal nanti ketemunya, komprominya di titik mana, kan begitu. Itu boleh? Boleh, bagus. Kata Mahfud di Jakarta, Senin 30 Juli 2018. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Profesor Hamdi Muluk menyoroti cara jualan pasangan Prabowo Somat atau Prabowo Salim Segaf yang mengedepankan titel tentara atau TNI dan ulama sebagai koalisi kebangsaan dan keumatan. Menurutnya, demokrasi modern tak mengenal lapar belakang seseorang untuk menjadi pemimpin. Hamdi mengaku, sejak dulu dirinya kurang seret dengan tigotomi calon Jawa-luar Jawa, Islam non-Islam, militer sipil, atau yang bersifat kedaerahan. Demokrasi modern itu, ya pokoknya siapa yang punya rekam jejak, bisa mengurus republik ini, punya konsep, gagasan, mau dari manapun datangnya, mau dari Islam, Kristen, kita NKRI, mau luar Jawa kek, Papua kek, gak ada urusan, mau ulama kek, jangan buat wacana-wacana seperti itu, kata Hamdi. Hamdi mengatakan, identitas bahkan status sosial seseorang sebaiknya tak jadi latar untuk memilih calon pemimpin. Sebaiknya, masyarakat yang cerdas dan melek demokrasi, dinilainya justru akan menilai dari program, latar belakang kepemimpinan, ideologi, serta rekam jejak. Begitu juga somat, dia dai, apa urusannya dengan negara? Punya enggak dia track record itu, politik? Itu yang mesti dikritisi, bukan terjebak pada narasi seperti itu kombinasi TNI ulama. Tutur penulis buku Mozaib Psikologi Politik Indonesia tersebut, hampir senada pernyataan Wawan, sosok Salim Segaf maupun Abdul Semet tak lantas bisa diidentikan bahwa mereka mewakili kelompok ulama. Pasalnya, ulama itu tak bisa didefinisikan dalam kategori tunggal. Di Indonesia, ahli agama tak hanya datang dari satu kelompok saja. Jika dibagi berdasarkan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS, maka ulaman di Indonesia beberapa diantaranya, ada yang berasal dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Ithihadiyah, dan Forum Umat Islam. Hamdi menerangkan, ketika suatu koalisi mendorong sosok yang mereka sebut ulama untuk menjadi calon pemimpin, itu bisa dipastikan berasal dari kelompoknya sendiri, bukan lawan. Orang-orang yang punya kepentingan itu, iyalah pilih ulama dari golongan ini, kelompoknya sendiri. Dia punya kepentingan di situ, kata Hamdi. Terima kasih telah menonton!